Tabe selamat linggu nalatai salam sujud keren dan melempang adil katalino bacuramin kasaruga basengat kejubata arus Oke kawan-kawan bertemu lagi di channel TTK Tum Di video kali ini kita akan mereview satu buah senjata jenis mandau kawan-kawan Nah kebetulan mandau ini dimiliki oleh kawan kita Nah kebetulan beliau sudah berada di hadapan kita kawan-kawan Nah ini dia kebetulan beliau pemilik dari mandau ini Mohon izin bang Kebetulan kita dari channel TTK Tum ingin mereview mandau yang dimiliki bang Itoy Kebetulan kawan kita mempunyai channel youtube juga kawan-kawan Nah jadi hari ini kita akan mereview mandau yang dimiliki oleh bang Itoy Nah kebetulan saya lihat ini mandaunya terbuat dari tanduk rusa bang ya Betul ini Dagangnya terbuat dari tanduk rusa bang Terus ini Sulatnya ini sulatnya dari ini ya Dari apa namanya Dari Marlon itu bang ya Dari Marlon Ini kayunya kayaknya dari kayu ini nih Kayu gerunggang teman-teman Jadi kayu ini Dikasih ini penguat-penguat apa namanya Kasih pewarna Sehingga Warnanya Agak sedikit berbeda sama dalamnya ya Kita lihat ya Oke Kalau boleh tahu ini bang Riwayat dari mandau ini dia dari mana bang ya Jadi riwayat mandau ini adalah Ini dari seorang kakek-kakek bro Jadi kakek-kakek itu Membuat mandau ini dari sungai Barito Sungai Barito Kemudian Apa namanya Mendatangi saya Kebetulan beliau itu Menawarkan Menawarkan mandau ini Kepada saya Jadi saya Sedikit tertarik dengan mandau ini Sebagai koleksi pribadi Jadi jarang-jarang sekali dikeluarkan Ini baru kali ini dikeluarkan Oke Boleh saya pegang sebentar bang Silahkan Mau nijin bang Silahkan Nah terima kasih banyak bang Nah jadi kawan-kawan Kita akan coba mereview Mandau dari Milik bang Itoy Kebetulan beliau juga punya channel youtube kawan-kawan Nah Nanti kita bagikan Nama Channel youtube beliau Nah ini merupakan Mandau yang dimiliki beliau Tadi Yang dikatakan beliau Beliau memberi Membeli mandau ini Di harga 600 ribu bang ya Iya 600 ribu Nah Jadi mandau ini Sepertinya Dia terbuat dari tanduk rusak ya bang ya ini Betul Nah Tanduk rusak ini kawan-kawan Kalau kita lihat disini Ada pori-porinya ini Nah Sumsumnya Kalau kita katakan Nah kita coba terangkan Menggunakan senter kawan-kawan ya Nah Seperti ini Kebetulan kita Berada di pukul 10 malam ini Berkunjung ke Kediaman Kawan kita Nah kalau kita lihat disini Kawan-kawan Dia menggunakan Jenis Tanduk rusak Untuk ganggangnya Untuk hulunya Atau untuk handalnya Dan juga disini Dia disulat Menggunakan tali Marlon Kalau kita kan tali Kalau kita katakan Biasanya ini tali Marlon ini Nah Ini juga dia Menggunakan Getah nyatu Disini Supaya dia Lebih kuat Tidak mengalami Kertakan disininya Kawan-kawan Dan juga Kalau kita lihat disini Juga dia Mempunyai Sarung Yang terbuat Dari Kayu Gerunggang Cuman sepertinya Kayunya ini Dia Ini bang ya Sepertinya Dipoles ya Seperti Kena minyak ini Sepertinya bang Saya lihat ini Dari pemiliknya Emang sudah seperti ini Jadi memang Kayaknya Dikasih minyak Licin sekali Soalnya saya lihat disini Licin sekali Nah mandau ini Dia memiliki Tiga tempuser Sama seperti Mandau biasanya Yang kita review Dia mempunyai Tiga tempuser Dan juga disini Dia menggunakan Tali belawi tunggal Dan juga Disini Kalau kita lihat Disini ada Langge-nya juga bang ya Ada itu Kepala langge-nya Oh kepala langge-nya Jadi dia Tidak berisi bang ya Tidak ada Langge-nya Tidak ada mata langge-nya Nah ini Dia tidak menggunakan Mata langge-nya Kawan-kawan Hanya Dia menggunakan Ganggangnya saja Tapi dia tak bermata Coba kita lihat Isi bilahnya Saya juga penasaran Lihat isi bilahnya Mohon izin bang Permisi bang Saya cabut ya Seperti ini aja Nah Nah jadi dia seperti ini Kawan-kawan Ini berkarat bang ya Sepertinya ini Iya Kita biarkan Seperti originalnya Aja bro Oh jadi ini memang Sengaja dibuat Sengaja Biarkan Supaya Dia Memunculkan Kesan Ini Kesan Alaminya bang ya Kesan alaminya saja Nah Terus Ini Kita lihat Disini Ketebalannya Tebal ini bang Saya lihat ini bang Oh iya bang Tunggu sebentar bang Saya coba Untuk Saya coba Untuk Mengukur bang Mengukur Dari bilah Mandau ini bang Mohon izin bang Kita coba Mengukur Dari bilah Mandau ini Kawan-kawan Saya penasaran Ini Untuk Panjang Bilah Bersambung hai 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 Thank you two 42 cm Terus panjang totalnya 50 56 56 56 cm 56 cm Untuk panjang keseluruhannya Kalau sampai Ujung pangkalnya 42 cm Mungkin Kalau bersihnya Bisa 60 cm Kalau bersih dengan sarungnya Kalau tidak salah Prediksi Kalau tidak salah Prediksi ini bisa 60 cm Kurang lebihnya seperti itu Kita coba dulu Ya 60 cm 60 cm 60 cm Nah Oke Tepat sekali ya Bang Kalau untuk ininya Bang Kalau untuk langganya itu bisa dibuka ya Bang Langganya ini cuma ini Cuma gagangnya saja Cuma gagangnya saja Tapi sini berukir Bang ya Ya berukir Berukir dia tidak menggunakan mata langgainya ya Tidak menggunakan mata langgainya ya Kalau boleh tahu ini mandaunya dari tahun berapa Bang 2016 2016 2016 2016 Nah untuk sejarah mandau ini dulu dibeli dengan siapa Bang Kalau boleh tahu Dibeli dari seorang kakek-kakek-kakek itu Dibeli dari seorang kakek-kakek ya Jadi waktu itu memang kakek-kakek itu menawarkan pada saya Buat koleksi pribadi katanya Di harga berapa Bang Di harga 600 ribu 600 ribu 2016 Nah jadi kalau kita lihat mandau Di kisaran harga seperti itu Dengan kualitas ganggangnya ini Dia terbuat dari tanduk rusak Ini sangat Bisa dikandalkan ini kategori murah Bang Dan juga berkualitas Kenapa? Karena kita tahu untuk mendapatkan tanduk rusak ini Tidak mudah-mudah Susah kalau mencari tanduk rusak ini Susah sekali Nah ini merupakan mandau yang dimiliki oleh kawan kita Kebetulan kawan kita bersedia untuk Mandaunya kita review di malam hari ini Dan juga kita berbagi buat kawan-kawan semua Pecinta mandau dari seluruh Sianteru Nusantara Dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas sampai Pulau Rote Nah beginilah mandau kami suku Dayak di Kalimantan Tengah Ini mandaunya ya tadi dari daerah aliran sungai Sungai Barito Sungai Barito Bang ya Kalau kita lihat disini juga dia Mempunyai motif ukiran cukup sederhana Tapi dia elegan kawan-kawan Sangat elegan ini Ada tentali lawainya lagi juga disini Disini juga tempat untuk dapat menaruh rambut Tapi tidak saya pasang nih bro Tapi tidak dipasang bang ya Memang ada tempatnya Dari kekuatan bilahnya saya lihat tadi tebal ini bang ya Ini memang ditempat Memang kalau ini tidak di asal bro memang Biarkan apa adanya Memang sepertinya ini dibuat memang ini bang Memang ditempat sedemikian rupa Karena dia mempunyai ketebalan Tebal ini Ini sangat tebal nih Kita lihat kah Tebal Iya tebal Jadi mandau ini Bukan untuk Kita pertegas lagi ya Bukan untuk Bekerja sehari-hari ke kebun ya Memang Untuk koleksi Hanya untuk simpanan Simpanan rawatan Dan juga untuk jaga diri Jaga rumah bang ya Betul sekali Dan juga biasanya juga Kalau mandau-mandau seperti ini Kita keluarkan apabila ada Kegiatan atau acara Ritual adat aja Kalau untuk bekerja Kita juga mempunyai Pisau kerja Pisau kerja Sejenis ambang itu ya bang ya Ambang Ambang tidak ada Pakai tempus air gini teman-teman Ya Ya Sangat luar biasa Terima kasih banyak bang Oke Karena kita diizinkan Untuk dapat mereview Satu buah senjata Tradisional jenis mandau Yang dimiliki Oleh Bang Itoy Nah kebetulan beliau juga Mau izin bang Kebetulan beliau memiliki Channel youtube Apa namanya bang Itoy Petualang Itoy Petualang Nanti bisa dilihat Di pojok atas Kawan-kawannya Channel Itoy Petualang Itu temanya apa bang Temanya kita Berburu Teman-teman Berburu Yang trend sekarang Saya Yang paling ini Mikat serindit kan Tapi itu sekedar hobi Jadi Jadi di konten Bang Itoy Itu sebelumnya Ada Berburu bang ya Betul Ada berburu Cuman Waktu itu Kita berburu Belum kita maksimalkan Untuk ini Apa namanya Beberapa video Kedepannya Rencananya Emang kita buatkan Lagi video Kedepannya Kemudian Kita juga Ini juga Penghobi Mandau Juga teman-teman Baik Penghobi Mandau Jadi ada Ya Satu Satu Dua konten Ya Rencananya Kan oleh Channel pemula Harap wajar Harap makul Maburu Jadi Diharapkan Kedepannya Sebagai Seorang Anak Dayak 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 Apa namanya Dayak Mayan Atau kita Suku Dayak Mayan Kemudian kita Orang Dayak Kalimantan Kita mau menonjolkan Sebenarnya Orang Dayak Seperti apa Orang Dayak Itu Bagaimana Kehidupannya Sebenarnya Seperti apa Oke kawan-kawan Nanti Langsung Dicek ke channel Beliau Di Itoy Petualang Nah nanti Bisa disaksikan Semua video Yang ada Terdapat Pada Konten Beliau Nah kebetulan Kita hari ini Mereview Senjata tradisional Mandau Yang dimiliki Oleh beliau Yang dibeli Dengan harga Rp600.000 Di tahun 2016 Bang ya Dengan kondisi Dan juga Keadaan Yang memang Kalau kita Lihat disini Memang Cukup baik Disini Karena Disamping Dia murah Dan juga Kualitas bahannya Juga Saya kira Ini bagus Bang Ini enggak Saya asah Untuk pertajam Jadi Sekedar untuk Di koleksi Saya biarkan Apa adanya Ini salah satu Koleksi Salah satu Koleksi saya Dari Tiga Kebetulan Kebetulan beliau Mempunyai Tiga Tiga buah Mandau Dan juga Puluhan Buah Pisau kerja Beliau ini adalah Pengoleksi Hobi pisau Untuk kerja Nah tapi beliau Selaku orang Dayak Juga mempunyai Senjata tradisional Ya punya Itu warisan Warisan Satu Mungkin nanti Dicek di Tetek Tatum Itu ada Kebetulan Nanti kita Review lagi Bang Soalnya Soalnya Banyak teman-teman Itu yang Memang Saya lihat Itu Antusias Sekali Melihat Mandau Yang dimiliki Kebetulan Warisan dari Orang tua saya Kebetulan Al-Mahrum Sudah Memang Itu Memiliki Apa namanya Cerita Histori Yang sangat Luar biasa Di balik Mandau Itu Dan Mandau Itu pun Ceritanya Akan Diserahkan Pada Saya Saat Mohon maaf Ya Saat Orang tua Nanti Orang tua Yang ibarat Ibu saya Itu sudah Sudah Ini Sudah Sudah Berpulang Katanya Itu Itu yang Disampaikan Oleh Orang tua Disampaikan oleh Ruang Bapak saya Jadi Jangan Diserahkan Kepada Si Petualang Itu Jadi Memang Dirawat Nanti Ke saya Nanti Baru Ke Anak Laki-laki Sepertinya Perlu kita Buat edisi Selanjutnya Untuk Untuk Ini Bang Untuk podcast Mengenai Masalah Mandau Warisan Yang harus Berumur Ya Itu Masalahnya Karena Ini Karena Itu Warisan Warisan Tadi Kalau Ini Kan Kita Cuma Koleksi Ini Memang Dari Seorang Kakek-kakek Mungkin Saya Tidak Ceritakan Kenapa Dia Harus Menjualkan Manda Buat Saya Memang Ada Cerita Khususus Dia Menawarkan Ini Blah 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 Oke lah Saya ambil Saya gak tawar Tawar Harganya segitu Memang Kalau Saya lihat Disini Memang Ini Bukan Mandau Yang Memang Abang Pesan Tapi Memang Ini Dipertemukan Ya Bang Betul Dipertemukan Jadi Kakek-kakek Itu Datang Minta Tolong Saya Bantu Saya Pindah Ahli Rawat Oke Kawan-kawan Mungkin Itu Sedikit Cerita Enggaknya Sedikit Enggaknya Sedikit Lagi Cerita Yang Cukup Menarik Dan Juga Mempunyai Histori Tersendiri Ini Tentang Keberadaan Mandau Ini Sehingga Dimiliki Oleh Kawan kita Ini Terima Kasih Banyak Bang Terus Kesempatannya Sebelumnya Jangan Lupa Di Subscribe Channel Tetek Tatum Supaya Bisa Terus Like Comment Dan Subscribe Channel Tetek Tatum Terima Kasih Dan Juga Jangan Lupa Di Subscribe Channel Bang Itoi Petualang Supaya Bisa Terus Berkembang Oke Boleh Nanti Bro Kita Review Satu Mandau Warisan Dari Itoi Petualang Part Yang Kedua Bang Makasih Selamat Malam Terbaik